assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini semoga hari ini luar biasa karena market lagi bulis Wow meskipun beberapa koin kayak masih melempem tapi Bitcoinnya masih kenceng banget di angka 28 ribuan Nah untuk persyaratan giveaway kamu bisa cek langsung di grup telegram aja anda kripto karena disini masih banyak banget nih hadiah bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari arjano kripto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan kripto currency nah yang kaget nih ya hari ini babyloach koin lagi kenceng banget nih bahkan sampai dengan 30% Wow mantep banget dan peringkatnya juga naik di peringkat satu tingkat ya tadinya 221 saat ini 220 Oke ada apakah informasi yang membuat babyloach koin hari ini lumayan banget pemumpahannya untuk marketnya kalau kita lihat di sini Maxi Global okex ada di get.io ada di bitgate ada di huobi global lbank dan lain sebagainya nah ada beberapa bocoran khusus yang memang baru saja mereka mengumumkan bahwa babyloach koin katanya bakal terdaftar di 10 pertukaran kripto teratas atau esnya kripto teratas nomor 10 peringkat 10 ya masuk dalam 10 besar nah kalau kita lihat di sini mereka mengumumkan bahwa yang katanya itu bakal listing hari Jumat ini wah menarik banget kayaknya kalau hari Jumatnya di negara mereka itu mungkin nanti malam ya kalau kita kan masih hari ini udah siang nih mungkin nanti malam ini ini pengumuman penting banget buat komunitas dari baby doach koin karena mereka baru saja mengumumkan mereka bakal terdaftar di 10 peringkat pertukaran kripto teratas tersebut dan sebelumnya ada di okex ada huobi global dan menyisakan beberapa pertukaran teratas termasuk masuk yang saya bilang ya KuCoin, Kraken, kemudian Bitfinex, Bitstamp, kemudian Binance Amerika Serikat dan Binance karena kalau kita lihat di sini semuanya itu udah masuk ya get.io kan sudah okex itu sudah yang belum kayaknya Bybit ya Bybit, KuCoin, Kraken, Coinbase, kemudian Binance, Bitstamp dan Binance Amerika Serikat nih oke diantara 7 atau 8 pertukaran ini ya di luar dari get.io dan okex karena itu sudah oke kayaknya sih menurut saya kalau nggak Bitfinex mungkin Bybit atau KuCoin atau Kraken nah pokoknya diantara beberapa pertukaran tersebut kita tunggu aja bahkan hari ini si baby doach koin masuk dalam trending di aplikasi Binance oke bahkan beringkat masuk dalam 10 besar termasuk ada Bitcoin, Shiba Inu, Ethereum, Polygon Matic, Barcelona FC Token, kemudian baby doach koin dan terorai klasik dan menariknya lagi mereka ini pada tanggal 1 April pada hari esok mereka bakal mengumumkan pembakaran yang unik nih ya jadi setiap pembakaran 1x1 token dari komunitasnya mereka bakal melakukan pembakaran 5 token jadi lebih banyak mereka melakukan pembakaran dari tim pengembang si baby doach koin tersebut ini menarik banget ini bakal mereka mengumumkan pada tanggal 1 April apakah dalam jumlah yang sekaligus besar atau seperti apa nah kita tunggu aja dan komunitas juga sampai saat ini mereka telah melakukan pembakaran sampai dengan 14.251 dolar hanya kurang waktu 4 jam wow bakal melaporkan laporan dari BNB chain secara resmi si baby doach koin mereka masuk dalam peringkat kedua oke dengan deks terbaik di BNB chain dalam 30 hari terakhir dibawa langsung dari pancake swap nah selain pada tanggal 1 April mereka ada event dan hari ini pada tanggal 31 mereka bakal ternyata pertukaran 10 besar di dunia mereka juga saat ini pada tanggal 8 April mereka mengumumkan bahwa bakal hadir dalam majalah freemer di amazon.com wow mantep banget nih bahkan saat ini sudah tersedia juga di no wallet untuk menggunakan pembelian dan menukahkan store baby doach koin di dalam no wallet tersebut lagi-lagi baby doach army lagi trending banget nih di twitter dengan tweetnya di atas 113.000 tweet bahkan dia juga trending topik di coin gecko nah selain itu juga ada kabar baru lagi nih bahwa baby doach koin saat ini mulai ekspansi multichain besar-besaran yang katanya mereka bakal melebarkan sayap ke beberapa blockchain yang tadi awalnya di binasma chain mereka bakal melebarkan sayapnya di mungkin di ethereum polygomatic arbitrum atau yang terbaru dari beberapa blockchain yang murah atau yang dengan kecepatan tinggi nah kita tunggu aja yes mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan Dior kenapa? karena dari keuangan dan dari kalian sendiri selalu gunakan loyaman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biologis bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih